Apel Operasi Ramadhania yang dulu disebut dengan Sandi Operasi Ketupat digelar di lapangan Karibosi Makassar pada Kamis 30 Juni. Sebanyak 7.000 pasukan gabungan TNI dan Polri diterjunkan dalam Operasi Ramadhania yang digelar selama 16 hari dari tanggal 30 Juni hingga 15 Juli 2016. 129 pos pengamanan dan pelayanan disebar di seluruh wilayah Polda Sulselbar. Operasi Ramadhania merupakan langkah antisipasi penanganan terjadinya kecelakaan lalu intas. Selama mudik lebaran, pengamanan dipokuskan pada fasilitas umum, rumah ibadah dan jalan-jalan utama yang dilalui para pemudik. Untuk operasi Ramadhania ini, kita kalau untuk personil Polri-nya sendiri sekitar 6.280 atau 6.300. Kemudian untuk dari institusi lainnya sekitar 1.000, 1.000 personil termasuk TNI, BISU, pemadam kebakaran, kesehatan, dan lain-lain. Termasuk Satp OPP. Kemudian kalau titik, titik-titik utama ya, 129, tapi ada titik-titik lain yang dihandal oleh Polri dan Polri. Tetapi titik utama 129, di mana sekitar 80 pos pengamanan dan 40 pos. Pengamanan gabungan TNI Polri selama lebaran akan ditempatkan pada ruas jalan utama sejumlah kota di Sulsel untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kasus laka lantas selama lebaran.